Intro Berburu ta'jil memang menjadi rutinitas yang biasa dilakukan setiap bulan Ramadan. Ta'jil biasanya bisa dibeli di pinggir jalan atau di pasar beduk untuk bisa mendapatkan lebih banyak pilihan. Bagi warga yang ingin mencari aneka ta'jil khas Palembang, pasar beduk yang berada di jalan Ratna 29 Ilir bisa menjadi pilihan yang pas. Pasar beduk menjadi salah satu pasar yang menawarkan aneka ta'jil paling lengkap, mulai dari yang manis hingga yang asin, seperti pempe, hujak mie, roket, bolu koja, dan kue lapis. Selain itu juga ada burgo, serikayo, hingga celimpungan, kuliner khas Palembang yang biasanya dijual saat Ramadan saja. Tempat pusat makanan yang buat kita berbuka puasa. Di sini banyak makanan seperti pempe yang kita beli tadi. Semua harganya cukup worth it, dibilang murah buat anak-anak kampus, anak-anak kos di sini. Selain menjadi surga ta'jil bagi warga, pasar beduk ini juga menjadi ladang mencari rezeki bagi para pedagang. Tidak tentu. Kalau rami ya kadang 500, 600. Kalau sepi ya paling 300. Nah makan yang disukai, kalau yang manis, bodo ayu, serikaya ketan, kue lapis, dan lain-lain. Kalau yang makan nasinya, pempek, bertabak, roket, dan lain-lain. Pasar Beduk Ratna 29 Ilir ini tidak jauh dari kawasan Kambang Iwa, yang menjadi pusat jajanan di kota Palembang. Sehingga tidak heran, pasar beduk ini selalu ramai dikunjungi setiap sore. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mengartakan.